Keputusan Wasit yang Keliru Simak ulasan kami berikut ini ya Keputusan Wasit yang Keliru Sampai jumpa di video selanjutnya Keputusan Wasit yang Keliru Lolos bolanya. Onside, sayang sekali. Posisi dari Tuhiri. Iya, karena sebenarnya tidak ya. Ini jelas onside, tapi kemudian... Ah, ini mah tidak ada sentuhan ya? Onside harusnya. Iya, onside tidak ada sentuhan. Gerakan dari Terence masih onside. Tadi oleh Adek, karena dia jatuh kembali-kembali kudela. Oh, sampai terjadi pemirsa. Jatuh kudela. Apakah jadi sebuah pelanggaran? Ini ada sedikit tarikan memang. Ada sedikit tarikan, betul. Ada tarikan dari Nuri Fajal. Ini faktor pengalaman ini membuat Nuri tadi tidak aware bahwa... Tapi masih ada Hamra. Hamra! Tau! Dan... Bukan sebuah pelanggaran. Ketika Hamra berdual tadi dengan... Ciroves. Iya, mestinya kena ini ya. Mestinya kena ya. Penalty? Iya, mestinya kena ini. Cuma... Lolos ini. Karena dia jelas tadi menyangkutkan kakinya kepada Ciro ya. Gak boleh, boleh, Wak. Iya, betul. Ciroves. Ciroves. Masih bisa diloloskan kepada Parutawa. Pendekati kotak penalti. Ah, tidak bisa tadi. Sampai pesetian David. Offside tampaknya tadi ya. Iya. Sudah terdeteksi dari dalam perangkap offside. Bumpan dari Marukawa yang onside ya, seharusnya ya. Iya, betul-betul. Masih ada satu pemain, ya. Pertahanan dari Borneo tadi. Iya, ada beberapa keputusan dari... Masih berani yang mengambil bola yang sebetulnya... Ini berisiko juga ya. Iya, berisiko. Karena aklinya risiko tinggi ya. Itu benar-benar memang duel. Sangat berani yang masih berisiko tadi, Su. Itu bola sustu-sustu antara Nafi dan Kepala. Dari pergerakan, jadi mati Mayer. Wompan kali ini, Henry Kedisada. Dianggap offside tapi tidak offside sebenarnya. Tidak offside sebenarnya. Kita lihat sekali lagi nanti. Ya, diawali ketika berhasil nutmeg tadi. Tapi asisten wasit atau wasit? Melihatnya berbeda, ya. Belum tidak offside, iya. Betul. Kerjasama dengan Kisano. Baik, baik kali Kisano. Umpan tarik! Itu dia, Su. Dan sebuah-sebuahan! Apa yang terjadi, Su? Oh, 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 oh. Bendera tampaknya diangkat dari Sano. Oh, masih ada pemain satu lagi di sana, Su. Betul. Seharusnya Fredia Guayu ada di posisi paling... Belakang. Belakang, paling belakang. Betul sekali, Su. Itu dia yang agak mengerankan, ya. Ini akan menjadi perdebatan ini di... Di sosial media. Iya, iya, iya. Hege, sayang sekali tadi. Oh, masuk kakinya, ya. Hati-hati, Aset, Berlian. Cara melakukan tackling tadi? Iya, cukup keras tadi, Aset. Oh, iya. Oh, iya, iya berbahaya, ya? Jelas, kena tulang kering, ya. Oh, sangat berbahaya ini. Ini memang harus terkena kartu sebenarnya, Bungkus. Iya, berbahaya tadi cara Aset mengambil bola dari penguasaan Rahmat, ya. Kalau memang Fars sudah ada, tapi akan ada call dari Farr Room ini, Pemirsa. Iya, jadi bolanya memang belum dikuasai oleh Rahmat, tapi kaki Aset itu menjulurnya ke atas, ya. Menjulurnya ke tiang kering, sangat berbahaya. Berbahaya ini tadi yang dilakukan Aset Berlian. Ya, Rahmat Riantor sih mendapatkan perawatan dulu di luar lapangan ini, Pemirsa. Kita masih tunggu apakah masih bisa melanjutkan pertandingan kembali. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan keputusan wasit yang dinilai keliru di pekan ini pada Liga 1 musim 2023-2024. Kalau menurut kamu, keputusan mana yang paling blunder? Silakan komen di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.